Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you my student? I hope you are happy and healthy Pertemu lagi dengan ustada di pembelajaran tematik Anak-anak hari ini kita akan mempelajari Tema 8, Subtema 2 Aku anak mandiri Pembelajaran ketiga dan empat Tetap semangat ya anak-anak belajar hari ini Sekarang coba kalian siapkan buku tulis, alat tulis, dan buku paket Kita belajar bersama-sama ya Tema 8, Subtema 2 Aku anak mandiri Pembelajaran tiga dan empat Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama Mengetahui tanda kecakapan khusus Yang kedua mengetahui arti penas kelapa dalam pramuka Yang ketiga melakukan gerakan tari tempurung Yang keempat menirukan gerak pohon kelapa Dan yang kelima menunjukkan contoh perilaku sila pertama Pancasila Ayo membaca sebuah wacana yang berjudul Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri Udin juga rajin membantu orang tua Udin sudah dapat membersihkan rumah Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu Udin cakep dan mandiri melakukan berbagai kegiatan Udin mendapat tanda khusus karena cakep dalam berbagai bidang Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka Selain tanda khusus ada juga tanda umum Tanda umum digunakan untuk seluruh anggota pramuka Tanda umum pramuka diantaranya Tanda tutup kepala dan tanda pelantikan Ada juga setangan leher Tanda harian Tanda WOSM Atau tanda pramuka sedunia Anak-anak perlu kalian ketahui Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus Atau TKK Tanda kecakapan khusus Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus Sekalian lihat ya gambar-gambar Tanda dari kecakapan khusus Nah tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian Berikut adalah 10 tanda kecakapan khusus Yang ketujuh tanda kecakapan khusus menjahit Yang kedelapan tanda kecakapan khusus juru kebun Yang kesembilan tanda kecakapan khusus pengamanan kampung Dan yang terakhir tanda kecakapan khusus gerak jalan Bentuk dan tingkatan Tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga Dan hanya satu tingkatan Untuk pramuka penggalang Ada tiga tingkatan Dengan bentuk yang berbeda Tingkat purwah berbentuk lingkaran Tingkat matia berbentuk persegi Tingkat utama berbentuk segi lima Berikut contoh gambar TKK Menabung sesuai tingkatan Nah anak-anak bisa lihat gambar di bawah ini ya Supaya lebih jelas lagi Gambar TKK menabung untuk pramuka penggalang Ada tiga tingkatan Sedangkan untuk pramuka siaga hanya satu Tanda kecakapan khusus terdiri atas lima bidang Setiap bidang memiliki warna khusus Bidang agama berwarna dasar kuning Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau Bidang sosial berwarna dasar biru Kemampuan menari tarian daerah termasuk keterampilan khusus Anggota pramuka yang dapat menarikan tarian daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya Jadi warna dasarnya adalah merah Ayo menari tari tempurung Yang pertama tepukkan tangan ke depan atas dan ke bawah belakang Tepukkan tangan sambil berjalan dalam barisan Yang kedua tepukkan tangan dua kali di sebelah kiri dan sebelah kanan Tepukkan tangan secara bergantian sebanyak empat kali Gerakan yang ketiga jalan ke kiri dua langkah dan tepukkan satu kali Lalu jalan ke kanan dua langkah dan tepukkan tangan satu kali Lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat Lakukan sebanyak dua kali Gerakan yang keempat adalah tepukkan tangan di sebelah kiri bawah Tepukkan tangan di sebelah kanan bawah Tepukkan tangan di sebelah kiri atas Tepukkan tangan di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri Lakukan sebanyak dua kali Gerakan yang kelima adalah Jalan ke kiri dua langkah dan tepuk tangan satu kali Lalu jalan ke kanan dua langkah dan tepuk tangan satu kali Sambil melangkah tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian Lakukan sebanyak dua kali Dan gerakan yang terakhir adalah tepukkan tangan ke depan atas dan ke belakang bawah Tepukkan tangan dilakukan secara berjalan Sambil berjalan Membentuk lingkaran Lalu dengan gerakan yang sama berjalan keluar meninggalkan tempat menari Sekarang coba kita baca bersama sebuah wacana yang berjudul Mandiri saat melaksanakan ibadah Udin dan teman-teman taat dalam beribadah Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang Berikut beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila Yang pertama meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa Yang kedua melaksanakan ibadah sesuai ajaran Yang ketiga tidak menghina ajaran agama orang lain Yang keempat sebelum dan sudah makan selalu berdoa Karena berdoa merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Dan yang kelima adalah contohnya rajin merawat dan menyanyi tanaman Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar Daunnya melambai-lambai ditiup angin Mari kita coba gerakan menirukan pohon kelapa Lakukan gerakan berikut ini ya anak-anak Pertama kalian harus berdiri dengan tegak Yang kedua angkat kedua tangan ke atas Lalu genggam Yang ketiga jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa Yang keempat tahan gerakan sampai hitungan 5 Kemudian lakukan gerakan berikut ini Yang terakhir kembali ke posisi berdiri tegak Yang kedua angkat kedua tangan ke atas lalu genggam Yang ketiga jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa Yang keempat miringkan badan ke kiri Yang kelima tahan gerakan sampai hitungan kelima Yang keenam miringkan badan ke kanan Kemudian tahan gerakan sampai hitungan kelima Dan yang terakhir kembali ke posisi berdiri tegak Nah dengan begitu kalian dapat melambai-lambai Seperti sebuah pohon kelapa yang tertiup angin Nah ternyata menirukan gerakan pohon kelapa Termasuk melatih kelenturan badan Menirukan gerakan pohon kelapa Bertujuan untuk melemaskan otot pinggang Sekarang anak-anak mari kita mengenal Lambang pramuka yang berbentuk tunas kelapa Nah seperti yang kita ketahui Buah kelapa dapat bertahan lama Buah kelapa juga kuat dalam berbagai keadaan Artinya anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan Anggota pramuka merupakan seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja Artinya anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya Pohon kelapa menjulang lurus ke atas Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia Artinya anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi Anggota pramuka berpendirian teguh Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah Artinya anggota pramuka memiliki tekat yang kuat Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik Kelapa merupakan pohon serbaguna Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat Artinya anggota pramuka adalah manusia yang berguna Anggota pramuka berguna untuk tanah air Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia Anggota pramuka berguna untuk umat manusia Demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini Sudah selalu mengingatkan Selalu jaga kesehatan Selalu dijaga sholatnya Dan jangan lupa Tetap semangat belajar di rumah Oke anak-anak Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh